Pemilihan Ketua OSIS di sekolah merupakan miniatur pelaksanaan pilkada di masyarakat umum. Hal itu pula yang dilaksanakan oleh SMK Negeri Saturantau, di mana dengan antusias dan semangat demokrasi siswa, pelaksanaan pemilihan Ketua OSIS periode 2023-2024 ini diawali dari orasi, pemberian surat suara, hingga pemilihan di bilik suara. Nadia Rahmadanti, Ketua OSIS SMK Negeri Saturantau yang terpilih mengaku senang, bangga dan terharu, di mana nantinya dirinya akan terus melanjutkan program kerja OSIS terdahulu dengan visi misi miliknya. Selain itu dirinya akan menyiapkan beberapa ekskul yang banyak diminati dan menjadikan OSIS sekolahnya bertanggung jawab akan tugas mereka. Saya sangat merasa semang, bangga, juga pun terharu. Kami akan melanjutkan program kerja OSIS yang tertentu sesuai dengan visi-visi kembali. Apa visi-visi? Untuk visi menjadikan OSIS sebagai organisasi yang smart, yaitu semangat, mandiri, adil, rakan, dan teliti. Untuk visi mempersiapkan ekskul yang banyak diminati siswa, seperti basket, poli, dan menari. Yang kedua, menerapkan rasa sosial, bertanggung jawab, dan peduli sesama warga sekolah. Kedepannya semoga OSIS menjadi yang lebih baik lagi, lebih bertanggung jawab dengan tugasnya. Menanggapi hal tersebut, waka kesiswaan SMK Negeri Saturantau, Isnaniyah, mengharapkan agar OSIS mampu menjalankan tugas mereka sesuai dengan visi dan misi yang disampaikan saat mereka mencalon dirinya. Harapan kedepannya OSIS bisa menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya sesuai dengan visi-visi yang mereka telah sampaikan kemarin.